Kita tahu di Travel and Tourism Development Index, Indonesia naik peringkat dari peringkat 32 menjadi ke-22. Tapi kita masih tertinggal, kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, Thailand, dan yang terakhir kita kalah juga dengan Vietnam. Meskipun naik, tapi kita hanya diurutan kelima ASEAN. Obyak-obyak pariwisata di Indonesia memang, kalau dibandingkan dengan negara yang tadi saya sampaikan, sebetulnya masih sangat bagus-bagus yang ada di Indonesia. Sehingga yang paling baik adalah mendatangkan wisata mancanegara dalam jumlah yang besar. Dengan cara apa? Dengan cara menyelenggarakan event-event internasional. Baik itu yang namanya konser music, baik itu summit, meeting, dan juga event-event olahraga. Terima kasih telah menonton!